Kitab Amos, Pasal 9 Penglihatan tentang Tuhan berdiri dekat mezbah Aku telah melihat Tuhanku berdiri di dekat mezbah. Ia berkata, Pukulah puncak-puncak tiang dan runtuhkan ke tanah. Dorongkan tiang-tiang itu supaya jatuh ke atas kepala setiap orang. Bagi mereka yang masih hidup, mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak ada dari antara mereka akan melarikan diri. Tidak ada dari antara mereka yang akan melepaskan diri. Jika mereka menggali tanah sangat dalam, aku menarik mereka dari sana. Jika mereka pergi ke langit, aku menurunkannya dari sana. Jika mereka bersembunyi di puncak gunung karmel, aku menemui mereka di sana dan membawanya dari tempat itu. Jika mereka berusaha bersembunyi dari hadapanku di dasar laut, aku memerintahkan ular menggigitnya. Jika mereka tertawan dan dibawa oleh musuhnya, aku memerintahkan pedang membunuhnya di sana. Ya, aku akan memperhatikan mereka, tetapi aku memperhatikannya untuk memberikan kesulitan baginya, bukan kebaikan. Hukuman akan membinasakan manusia. Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan menyentuh bumi dan bumi akan meleleh. Kemudian semua yang hidup di bumi menangisi orang mati. Bumi akan naik dan jatuh seperti sungai Nil di Mesir. Ia sendiri membangun kamar-kamarnya di atas langit. Ia membuat langitnya di atas bumi. Ia memanggil air laut dan mencurahkannya seperti hujan ke atas tanah. Yahweh, ialah namanya. Tuhan menjanjikan kebinasaan terhadap Israel Inilah yang dikatakan Tuhan Hai Israel, kamu sama seperti orang Etiopia bagiku Aku telah membawa Israel keluar dari tanah Mesir Filistin dari Kaftor Serta orang Aram dari Kir Tuhan Allah ku memperhatikan kerajaan yang penuh dosa itu Tuhan berkata Aku akan menyapu bersih Israel dari permukaan bumi Tetapi aku tidak membinasakan keluarga Yaakub sampai habis Aku memberikan perintah Aku membuat orang Israel berserak di antara segala bangsa Tetapi adalah seperti orang mengayak tepung Orang mengayak tepung dengan ayakan Tepung yang baik akan jatuh dan yang tidak baik akan tersaring Orang berdosa di antara umatku mengatakan Tidak ada yang jahat akan terjadi atas kita Namun, semua mereka dibunuh dengan pedang Allah berjanji memulihkan kerajaan Kemah daud telah runtuh Tetapi pada saat itu Aku memasang kemahnya kembali Aku menutup lubang pada dindingnya Dan memperbaiki reruntuhannya Aku membangunnya kembali seperti semula Kemudian, mereka yang masih hidup di Edom Dan semua yang menyebut namaku Akan memandang kepada Tuhan Demikian firman Tuhan Dan dia akan melakukan semuanya Tuhan berkata Waktunya untuk berkat yang besar sudah datang Para pekerja masih menuai ketika tiba waktunya kembali membajak ladang Mereka masih memeras buah anggur ketika tiba waktunya panen baru Anggur manis akan menetes dari gunung Dan dicurahkan dari bukit-bukit Aku akan membawa umatku Israel dari pembuangan Mereka akan membangun kota-kota yang sudah runtuh Dan mereka tinggal di sana Mereka menanami kebun anggur Dan meminum anggur yang dihasilkannya Mereka menanami kebun dan memakan yang dihasilkannya Aku menempatkan umatku ke negerinya Dan mereka tidak pernah lagi dipindahkan Dari negeri yang telah kuberikan kepadanya Demikian firman Tuhan Allahmu Dari negeri yang dihasilkannya Dari negeri yang dihasilkannya Dari negeri yang dihasilkannya Dari negeri yang dihasilkannya